Pemerintah Kota Jayapura, Papua mencatat ada sebanyak 2.500 warga mengungsi pasca gempa Magnitudo 5,4 yang terjadi pada Kamis 9 Februari lalu. Para pengungsi ini tersebar di 15 titik pengungsian di Kota Jayapura. Ribuan jiwa mengungsi karena khawatir terjadi gempa susulan. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans P.K. Sabtu 11 Februari mengatakan, dari 15 titik pengungsian baru 5 titik yang sudah ada tenda pengungsi bantuan dari Kementerian Sosial. Pihaknya juga menirikan 4 dapur umum untuk membantu memberikan makanan dan minuman bagi pengungsi. Karena trauma ya, takut ya. Mereka umumnya adalah karena takut. Karena ada anak sekut, anak kecil, sehingga mereka lebih memilih untuk ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Karena itu pemerintah kota dibantu oleh Kementerian Sosial dan juga BNPB, BNPBD, membangun sejumlah titik untuk tenda pengungsian. Nah total jumlah pengungsi yang terlambat itu ada 2.500an. Jumlah itu bertambah pada malam hari. Kalau siang hari berkurang. Menyengat juga di sini banyak anak sama ibu-ibu. Kami sangat membutuhkan peralatan mereka seperti popop ataupun peralatan untuk ibu-ibu. Lalu BAMA. Kedatangan dari pihak PUW kota, kalau saya tidak salah, mereka akan memfasilitasi untuk MCK dan juga bak penampungan air bersih. Wali kota mengimbau warga selalu waspada akan adanya gempa susulan. Pemerintah kota Jayapura telah menetapkan status tangkap darurat 21 hari ke depan. Menurut data posko tanggap darurat bencana gempa bumi, terdapat 4 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka tengah dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di kota Jayapura. Kerusakan bangunan dampak dari gempa ada 28 bangunan terdiri dari rumah warga, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas umum. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!